Intro Selamat pagi sahabat RUPR Saya Rudiana Haris akan menyampaikan berita perumahan sepengkapan Tinjau homestay MotoGP Mandalika Jokowi yakin akan terisi penuh Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan Mandalika Presiden Jokowi Dodo meninjau kesiapan sejumlah homestay Di wilayah Dusun Bangah dan Grupuk, Lombok Tengah Homestay di sana bisa menjadi pilihan bagi para penonton MotoGP Mandalika Pada Maret mendatang Sekitar 300 homestay sedang dibangun oleh pemerintah di sejumlah desa Di lingkaran sirkuit Mandalika Kehadirannya diharapkan dapat ikut mendongkrak ekonomi lokal di Nusa Tenggara Barat Homestay tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas Seperti tempat tidur, kamar mandi, lemari, dan pendingin ruangan Kementerian PUPR siapkan ratusan sarhunta bagi para penggemar MotoGP Mandalika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan sarana akomodasi Sarana Hunian Pariwisata atau Sarhunta sebagai alternatif sarana akomodasi Bagi para penggemar ajang balap motor internasional MotoGP Mandalika Yang akan segera digelar di kawasan Mandalika Nusa Tenggara Barat Sarhunta ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penginapan yang memadai Serta harga sewa yang cukup terjangkau Dan sudah mendapat sertifikat kebersihan, sehat, aman, dan kelestarian lingkungan Atau CHSE dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB Serta memenuhi protokol kesehatan COVID-19 Kementerian PUPR kebut penataan rumah di koridor sirkuit MotoGP Mandalika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terus mengebut penataan rumah-rumah di sekitar kawasan koridor sirkuit MotoGP Mandalika Terutama yang kondisinya kurang layak huni Dan mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya Serta rumah yang dibangun menggedepankan ciri khas rumah adat sasak Agar lebih menarik para pengunjung Jumlah rumah yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sebanyak 196 unit yang tersebar dalam dua kelas terbesar Di Desa Kuta Kecamatan Pujud Kabupaten Lombok Tengah NTB Kadim Indonesia bertekad menjadi jembatan penuntasan problematika Sektor usaha jasa konstruksi di Indonesia Kadim Indonesia bidang PUPR dan infrastruktur pada Senin 10 Januari 2022 Telah melakukan pertemuan dan audiensi dengan Basuki Hadi Mulyono Selaku Menteri PUPR RI beserta jajarannya di Gedung Kementerian PUPR RI Dalam pertemuan tersebut Dikonsentrasikan untuk membicarakan berbagai masalah sektor jasa konstruksi Indonesia Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sertifikasi badan usaha konstruksi Dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi Menteri Basuki siapkan 5,1 triliun rupiah bangun rumah murah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan 5,1 triliun Untuk meningkatkan akses hunian layak melalui sejumlah program pembangunan perumahan Untuk masyarakat berpenghasilan rendah Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprianto menjelaskan Anggaran 5,1 triliun rupiah tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin Untuk menyediakan pembangunan 1.823 unit rumah khusus 5.141 unit rumah susun Penanganan 87.500 unit rumah tidak layak huni atau RTLH milik MBR Dan penyediaan prasarana-sarana utilitas untuk melayani 20.500 unit rumah milik MBR Pengumuman Harga rumah bersubsidi naik 7% Ini daftar lengkapnya Real Estate Indonesia atau REI Menyebut harga rumah bersubsidi atau rumah sederhana akan naik hingga 7% di tahun ini Kenaikan ini sudah disepakati bersama dengan pemerintah Dikarenakan harga rumah subsidi sudah 3 tahun tak mengalami kenaikan Selain itu, saat ini harga bahan bangunan pun juga merangkak naik Dan REI menjamin kualitas rumah bersubsidi tetap baik dan menggunakan bahan yang bermutu Sahabat, pandemi belum berakhir Tetap jaga kesehatan dan melakukan gerakan 5M Memakai masker Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Membatasi mobilisasi dan interaksi Sekian berita perumahan sepekan Terima kasih Terima kasih